Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Nah, kali ini saya akan membagikan informasi yang sudah ditunggu-tunggu Pastinya kalian semua sudah pada penasaran Kapan sih mulai muncul informasi terkait jadwal dan tahapan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024-2025 Kalian simak baik-baik ya Bila perlu, silakan kalian catat Agar kalian tidak ketinggalan informasi penting berikut ini Ada dua tahap pada PPDB kali ini Yakni pra-pendaftaran dan pendaftaran Pra-pendaftaran merupakan kegiatan-kegiatan yang berisi persiapan Sebelum proses pendaftaran dimulai Beberapa kegiatan pra-pendaftaran bisa kalian perhatikan pada tabel berikut ini Dimulai dari entry nilai rapot oleh sekolah masing-masing Yakni tanggal 20-25 Mei 2024 Dilanjutkan dengan verifikasi nilai rapot yang harus kalian lakukan pada tanggal 24 sampai 28 Mei 2024 Melalui akun PPDB kalian masing-masing Setelah itu, proses berikutnya yakni pembetulan nilai rapot oleh sekolah masing-masing pada tanggal 27 sampai 30 Mei 2024 Pada tahap ini, kalian harus betul-betul memastikan bahwa nilai rapot yang tercantum pada ppdbjatim.net Sudah sesuai dengan nilai rapot kalian masing-masing Jika masih terdapat kesalahan, kalian dapat melakukan pembetulan dengan menemui petugas yang berada di kantor cabang dinas pendidikan Yang berada di kabupaten atau kota kalian masing-masing Tahap berikutnya merupakan tahap pengambilan PIN yang harus kalian lakukan pada tanggal 27 Mei sampai 14 Juni 2024 Proses pengambilan PIN ini dapat kalian lakukan pada akun ppdbjatim.net kalian masing-masing PIN yang akan muncul berupa kode yang nantinya digunakan oleh sistem dalam melakukan proses, database, pengelolaan, pendaftaran dari berbagai tahapan maupun jalur Jadi, kalian harus simpan dan catat baik-baik ya Setelah PIN kalian dapatkan, pihak operator dari SMA negeri maupun SMK negeri akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dokumen yang sudah kalian lengkapi pada sistem ppdbjatim.net Verifikasi dan validasi ini dimulai pada tanggal 28 Mei sampai 15 Juni 2024 Pada tanggal ini, kalian juga harus sudah melengkapi persyaratan termasuk hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK negeri pada konsentrasi keahlian tertentu Jika kalian sudah selesai melakukan latihan pendaftaran Kalian akan diarahkan untuk menunggu instruksi pada tanggal proses pendaftaran dibuka Pastikan kalian sudah siap untuk memilih sekolah yang ingin kalian tuju Termaksud konsentrasi keahlian tertentu jika kalian ingin mendaftar di SMK negeri Berikut ini merupakan 5 tahapan jalur pendaftaran yang perlu kalian ingat dan catat baik-baik Jalur yang pertama dimulai dengan dibukanya jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi lomba Sedangkan jalur yang kedua merupakan jalur prestasi akademik SMA Jalur yang ketiga merupakan jalur untuk zonasi SMK Sedangkan jalur keempat merupakan jalur zonasi untuk SMA Dan jalur yang terakhir merupakan jalur prestasi akademik untuk SMK Berikut ini akan saya sampaikan jadwal pendaftaran hingga proses daftar ulang untuk masing-masing jalur Catat baik-baik ya, jangan sampai ketinggalan Jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan jalur prestasi lomba Dimulai pendaftarannya pada tanggal 10-11 Juni 2024 Pendaftaran ini dibuka mulai pukul 00.01 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Melalui website ppdbjatim.net Kemudian tanggal penutupan pada tanggal 11 Juni 2024 pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Waktu verifikasi dan validasi oleh masing-masing sekolah Dimulai pada tanggal 11-13 Juni 2024 Sedangkan pengumuman untuk jalur afirmasi, pindah tugas, dan prestasi lomba Diumumkan pada tanggal 14 Juni 2024 Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui akun ppdbjatim.net masing-masing Bagi kalian yang sudah diterima, kalian dapat langsung melakukan cetak bukti penerimaan Pada tanggal 14 Juni 2024 Mulai jam 8 pagi sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat Di akun ppdbjatim.net kalian masing-masing Setelah itu, kalian dapat melakukan daftar ulang di sekolah yang kalian tuju Pada tanggal 14 sampai 15 Juni 2024 Jalur berikutnya merupakan jalur prestasi akademik untuk tingkat SMA Pendaftaran dibuka pada tanggal 18 sampai 19 Juni 2024 Pada pukul 00.01 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2024 Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Pengumuman untuk jalur prestasi akademik tingkat SMA Dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Melalui akun ppdbjatim.net kalian masing-masing Bagi kalian yang diterima pada jalur ini Kalian dapat melakukan cetak bukti penerimaan Pada tanggal 20 Juni 2024 Pukul 8 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat Setelah itu, kalian dapat langsung menuju ke SMA Tujuan kalian untuk melakukan daftar ulang Pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2024 Jalur yang ketiga merupakan jalur zonasi Untuk tingkat SMK Pendaftaran jalur zonasi tingkat SMK Dibuka pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2024 Pada pukul 24 pada pukul 00.01 sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Di akun ppdbjatim.net kalian masing-masing Pendaftaran ini ditutup pada tanggal 23 Juni 2024 Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Pengumuman untuk jalur zonasi SMK Dilakukan pada tanggal 24 Juni Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Setelah kalian mengetahui bahwa kalian lolos pada jalur ini Kalian dapat melakukan cetak bukti penerimaan Pada tanggal 24 Juni 2024 Dimulai jam 8.00 sampai 23.59 waktu Indonesia Barat Melalui akun kalian masing-masing Setelah itu kalian dapat langsung melakukan daftar ulang Di SMK Negeri tujuan kalian Kalian dapat melakukan daftar ulang Pada pukul 9 sampai 4 sore Pada tanggal 24 Juni sampai 25 Juni 2024 Setelah melakukan daftar ulang Kalian dapat melihat pengumuman pemenuhan pagu Diikuti dengan daftar ulang pemenuhan pagu pada 26 Juni 2024 Jalur keempat merupakan jalur zonasi tingkat SMA Pendaftaran untuk jalur zonasi SMA Pendaftaran untuk jalur zonasi SMA dibuka pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2024 Pada pukul 00.01 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat Penutupan pendaftaran ini pada tanggal 28 Juni 2024 Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Ada pun pengumuman untuk hasil yang lolos pada jalur zonasi SMA Dilakukan pada tanggal 29 Juni 2024 Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Bagi kalian yang lulus pada jalur zonasi SMA Dapat langsung melakukan cetak bukti penerimaan Pada tanggal 29 Juni 2024 Kalian juga dapat langsung melakukan daftar ulang Di SMA Negeri yang kalian tujuh Mulai tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2024 Ada pun pengumuman pemenuhan pagu dan daftar ulang Dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 Jalur terakhir merupakan jalur prestasi akademik untuk tingkat SMK Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 4 Juli 2024 Pada pukul 00.01 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 4 Juli 2024 Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat Pengumuman untuk hasil jalur prestasi akademik tingkat SMK Diumumkan pada tanggal 5 Juli 2024 Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Di akun ppdwjatim.net kalian masing-masing Setelah kalian mengetahui bahwa kalian lulus Pada jalur prestasi akademik tingkat SMK Kalian dapat melakukan cetak bukti penerimaan Pada tanggal 5 Juli 2024 Kalian dapat melakukan daftar ulang Di SMK Negeri yang kalian 7 Pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2024 Pada pukul 9 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat Dengan berakhirnya proses pendaftaran Melalui jalur prestasi akademik SMK Menandakan bahwa proses penerimaan peserta didik baru Untuk tingkat SMA Negeri maupun SMK Negeri Telah berakhir Untuk mengetahui informasi lebih lanjut Terkait PPDB SMA Negeri maupun SMK Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2024-2025 Kalian dapat mengakses website berikut ini ppdbjatim.net Terima kasih sudah menyaksikan informasi ini Jaga kesehatan dan tetap semangat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye